Intro Shalom Shalom Greetings to you in the name of Jesus Salam dalam nama Tuhan Yesus Let's see today's inspiration from Luke chapter 1 and verse 49 Inspirasi hari ini dari Lukas 1 ayat 49 For he that is mighty has done to me great things and holy is his name Karena yang maha puasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku Dan namanya adalah kudus Ini adalah lagu profetik yang dinyanyikan oleh Maria And when she got conceived, when God touched her She started speaking, singing prophetically Saat ia sedang hamil dan Tuhan menjama dia Dan ia mulai menyanyikan profetik Dan ayat 47 mengatakan Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku And verse 50 His mercy extends to those who fear him Ayat 50 dan rahmatnya turun-tungurun atas orang yang takut akan dia And verse 51 Dan ayat 51 All those proud He scared them Ia memperlihatkan puasanya dengan perbuatan tangannya Dan mencerai mereka Orang-orang yang cungkap Verse 52 Ayat 52 All the rulers He brought them down And lifted up the humble Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya Dan meninggikan orang-orang yang rendah And he filled the hungry with the food Dan 53 Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar Dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hamil And the rich he sent empty So you see what is happening in this corona-warris time Jadi kita lihat apa yang sedang terjadi di masa wabah corona ini The proud Orang-orang sombong The rich Orang-orang kaya They are put down Direndahkan So many of them They are even dead Gone empty They didn't take anything Banyak yang meninggal pergi Tanpa membawa sesuatu But The poor Tapi orang-orang miskin In other words If you see the data The lower middle class and the poor Are the lowest affected in this corona-warris Kalau kita lihat data Menengah sampai ke bawah Itu yang lebih kecil sekali Kena efek corona-virus Looks like as if she is also speaking prophetically something about the current situation Seakan-akan Maria berbicara hal yang prophetik yang berhubungan dengan situasi yang kita hadapi sekarang Let's see another person Many times people ask Is it Is coronavirus return in the bible The situation Let's see from Amos chapter 8 Banyak yang tanya Apakah coronavirus ini ada di Alkitab Situasinya Mari kita lihat ke Amos pasal 8 Verse 3 Point number 1 Verse 3 tells Worship of the churches The singing And all the assembly Shall be stopped Ceased Amos 8 ayat 3 Nyanyian-nyanyian di tempat suci Akan menjadi ratapan pada hari itu Demikianlah firman Tuhan Allah Ada banyak bangkai di mana-mana Orang melemparkannya dengan diam-diam And the second point it tells First point is Stop the worship And singing Second point it tells Dead bodies lying everywhere That's what you see Ayat 3 Mengenai tempat suci yang Dihentikan Dan yang bagian keduanya Mayat-mayat yang Dibiarkan Itu yang kita lihat saat ini terjadi Point number 3 Verse 8 Point number 3 Di ayat 8 The nations will tremble and mourn That's what they are doing Now they are trembling and mourning They don't know what to do They are struggling here and there Tidakkah akan gemetar bumi Karena hal itu Bukankah sekarang sedang terjadi Seperti itu bangsa-bangsa Sedang gemetar The fourth point it tells In verse 10 Pasal yang keempat Dalam ayat 10 The festivals will be stopped Or removed And you see the Palm Sunday Good Friday Easter All the things Nothing we can do In the church We are only sitting at home Dikatakan Aku akan mengubah Perayaan-perayaanmu Menjadi perkabungan Nah kita lihat Kemarin Jumat Agung Pasca Semuanya hanya Di rumah And the fifth point it will tell And point yang kelima There will be famine For the word of God Verse 11 And the worship shall be stopped And the worship shall be stopped And penyembahan Akan dihentikan You see now There are people who are doing Services online There are churches who are doing Ya tentu Ada pelayanan-pelayanan Ibadah online But not everybody Has got the internet To do it I mean to see the live streaming Tapi tidak semua orang Mempunyai internet Untuk ikut live streaming And the within churches Especially they don't have Terutama orang-orang Di desa Mereka tidak ada internet Bahkan So you see All those things Which are happening At present Has been prophetically spoken By Amos the shepherd Jadi Kita lihat Apa yang terjadi sekarang Ternyata Telah dikatakan Secara membuat Oleh Amos Sang Gembala And Mary Also speaks about that Even though she is not a prophet Dan Maria Yang bukanlah Nabiah Juga mengatakan Hal yang sama So there is something Connected Which is happening At present So we have open our eyes And ears And heart And look into God Jadi ada sesuatu Yang berhubungan Yang terjadi sekarang Sehingga kita harus Menguka mata Telinga Dan hati kita Mari kita serahkan diri kita Kepada Tuhan Years back Amos wrote about this That even the Festival The songs And the churches And the assemblies Everything shall be stopped Lamat Amos Bicarakan hal ini Bahkan ibadah Nyanyian Nyanyian Rayaan Rayaan Yang tidak Hari ini kita serahkan diri kita Kena datang Tuhan And ask God Lord We change Tuhan We come to you Open up again Revive us Biar terjadi Kebangunan Kebangunan Di gereja kami And Lord Fill us with your spirit Dan penuhi kami Dengan rohmu Mari berdoa Father we come to you In the name of Jesus Bapak kami datang Bapak kami datang dalam Nama Tuhan Lord you have spoken Prophetically Tuhan Through Mary And through Amos Tuhan Engkau telah berbicara Secara profetik Kepada Maria Melalui Maria Dan Amos And then Lord The Bible tell To the last days You shall pour Your spirit Dikatakan Di akhir jaman Kau akan Mencurahkan rohmu And you shall show The dreams And the wishes Dan kau akan Memperlihatkan Mimpi dan penglihatan And even the children Shall prophesy Bahkan anak-anak Akan berlebuah So Lord we pray Jadi Tuhan kami Berkembangan Biarlah setiap Kata-kata Yang kami katakan Shall be a word Adalah kata-kata Because the Bible tell Life and death That's on the control Of the tongue Change our heart Our characters Our nature Tabiat kami Our behavior Kelakuan kami And whatever Especially we talk Dan apapun Yang kami katakan Let's be your words Biarlah itu Menjadi firman Kami serahkan Diri kami dalam In the mighty name Of Jesus Lord we pray Amen Amen God bless you God bless you God bless you Thank you Bye bye Terima kasih God bless you 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 Terima kasih.